Intro Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD baru-baru ini berjumpa dengan presiden Joko Widodo Untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menkobol Hukam pada Kamis 1 Februari 2024 Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD baru-baru ini menghadap presiden Joko Widodo Untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Atau Menkobol Hukam pada Kamis 1 Februari 2024 kemarin Ada pun keputusan Mahfud untuk mundur sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Jokowi ini pun banyak direspon berbagai pihak Di antaranya direspon oleh wakil presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan cowok pres nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Cahimin Jika pun mengapresiasi langkah Mahfud untuk melepaskan jabatannya sebagai Menkobol Hukam Menjelang pencoblosan Pilpres 2024 ini Karena mundurnya Mahfud ini menjegah terjadinya konflik kepentingan Saat Mahfud berkompetisi di Pilpres 2024 Jika kemudian menyinggung terkait kapan giliran Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk mundur seperti Mahfud Mengingat Prabowo hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan Lebih lanjut Jika menyebut Prabowo turut disarankan untuk mundur sebagai Menhan Karena agar saat kampanye masyarakat tidak bingung Sehingga jelas apa tujuan Prabowo ke daerah bertemu masyarakat Apakah untuk kampanye atau menjalankan tugas sebagai Menhan Senada dengan JK, cowok pres nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Cahimin juga setuju Akan keputusan Mahfud MD mundur sebagai Menkobol Hukam Karena Cahimin menilai mundurnya Mahfud ini akan bisa meningkatkan suasana demokrasi Menurut Cahimin mundurnya Mahfud MD dari kursi jabatannya saat ini Seharusnya dapat ditiru oleh para pemegang jabatan yang ikut dalam kontestasi politik Termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Kibra Raka Buming Raka Demikian informasi terkini Syedara Lund Saksikan terus beragam informasi lainnya Coba like dan share seluruh akun serambinews.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia